Intro Kembali lagi di Baca Berita Masih di cafe yang sama Dan ini tentunya dari angle sebelah kanan Dan Kalau teman-teman mendengar suara-suara seperti lomba-lomba Nah, pemanggiran peserta memang disini sudah sedang ada event Mas Haji Event Jadi Ini lomba yang amat berkah Mas Haji Ini lomba yang amat berkah Jadi Semoga kita mendapat berkahnya juga Berkah juga Yaitu lomba Tafid Tafid Mas Haji Lomba Tafid Quran Tafid Quran Jadi Mohon maaf kepada teman-teman Tidak usah mohon maaf Mas Haji Ini memang berkah jadi berkah Ini berkah buat kita juga teman-teman bisa mendengar alunan-alunan Quran Tidak usah mohon maaf Saya penasaran Mas Haji Kalau lomba-lomba seperti ini Seperti ini tuh Hadiahnya itu apa ya? Pastikan dapat penghargaan 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 dan sertifikat dan uang pembinaan biasanya Dari sepengalaman saya yang pernah jadi panitia Oh Bukan peserta Panitia Panitia Lebih ke panitianya saya Bukan pesertanya Lumayan banyak ya Mas Haji Pesertanya Mungkin kayaknya ratusan Seribu Ratusan? Ratusan Oh seperti subscriber kita Benar Itu setara lah dengan subscriber kita Mungkin kalau ini disini digabung dengan subscriber kita bisa jadi seribu Ini Setelah kita syuting ini teman-teman saya punya rencana langsung ke pihak panitia Kenapa? Kenapa? Promosi Promosi untuk kita Mas Haji Yang Kan enak Mas Haji kalau kita sudah dapat 100 ribu subscriber Yang pasti udah Dapat penghargaan dari pihak YouTube Apa itu? Silver kan? Silver play button Penghargaan Penghargaan Dan untuk mendapatkan silver Terus Gold Gold Terus Diamond 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 play button Itu harus mendapat Harus tercapai target subscriber Jadi ya Tolong teruntuk teman-teman Yang belum subscribe Tolong di subscribe teman-teman Tolong Supaya kita Segera mendapatkan penghargaan dari YouTube Bicara soal penghargaan Mas Haji Kenapa? Kenapa? Masih berkaitan dengan berita kemarin Yang? Tentang klitih Oh masih nyambung Penabrak pelaku klitih di Magelang dapat penghargaan Tentunya bukan dari pihak YouTube Pihak kepolisi Ya Mas Haji Jadi Kenapa? Kenapa? Kenapa dengan si penabrak? Ya dapat penghargaan Mas Haji Ini bukti Bukti Mas Haji Kalau Indonesia itu Sudah sedang Bukan Memang dalam keadaan baik-baik saja Untuk saat ini Mas Haji Jadi Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Jadi Indonesia ini sudah Mengalami Kemajuan Kemajuan Positif Positif Kemajuan Positif Ya dimana pada tahun-tahun sebelumnya Mas Haji Korban ini Dijadikan tersangka Apapun itu masalahnya Iya Tapi Itu kan Tahun-tahun kemarin Tapi kan itu kan Sudah jadi budaya kita Seperti ini Apa budaya kita Mas Haji? Budaya kita kan saling tuduh-menuduh dan Oleh empat tanggung jawab Oh Jadi Kita sikit Ngomongan Mas Haji tadi Ini bisa jadi geberakan Mas Haji Kenapa seperti itu Mas? Jadi Masyarakat yang sebelumnya itu takut membela Akhirnya berani Mas Haji Dengan berita seperti ini Mas Haji Yang dimana Korban itu Bisa melawan Melakuin agak jahatan Iya Ini berarti Sebuah Berita yang sangat Bagus tentunya Tentunya bagus Mas Haji Jadi Pasti Ini pasti menurut saya Mas Haji Polri bisa mempertahankan Posisinya di peringkat kelima Dengan dukungan Masyarakat itu Iya Mas Haji Kalau dibantu dengan masyarakat Terus gunanya Mas Haji Ini apa? Iya Bukan hanya TNI kan Bersama masyarakat Mas Haji Tetapi juga Polri Kenapa batu Mas? Tapi Jadi itu Gunanya Masyarakat TNI Polri Bupati Gubernur Pemerintahan Saling bahu Saling bahu Menjaga Menjaga Kercatiban NKDI harga mati Iwan Tetap Tapi kan sekarang juga Eiktoir Mas Oh iya Oh Yang buat peraturan Baru itu Mas Haji Dikarenakan Kerab berulah di jalan Turis asing Dilarang sewa motor Di Bali Ini boleh Seenaknya saja Tinggal di Indonesia Bukan tinggal Siapa ya Liburan Ini Seenak Seenak jidatnya Saja Ya Dari Video yang Kita Tonton di TikTok Dan Yang beredar Di sosial media Di sosial media Ini terdapat Sebuah bule Yang semena-mena Di pulau Bali Ada juga Bule yang Mengganti Plak nomernya Dengan Namanya Dan ada juga Yang mengganti Dengan nama Instagramnya Itu kan Sangat memudahkan Masyarakat untuk Bersilaturahmi Di komentar Instagramnya Bersilaturahmi Bersilaturahmi Itu kan Ya Kerjanya Netizen Tentunya Berani Ternyata Saya aja Enggak berani Masyarakat Kenapa Iya Maru Masa Plak nomer Sudah motor saya Diganti Nama Instagram saya Itu Dan Yang lebih Membagunkan Lagi Itu Itu Mas Ini Mobil Sebeda motornya Rental Seperti itu Ya Dirubah Seperti itu Apalagi Rental Kebetulan Saya ada kenalan Mas Najib dari Bali Pernah Iya Pernah ngobrol Jadi Memang Para bule Disana itu Mengira motor Yang Gede Metik Seperti NMAG PCE Mereka Mengira itu Motor Gede Mas Najib Dan rata-rata Mereka disana Itu Apa Baru belajar Mengendari Sudah motor Metik Tentunya Baru belajar Nyewa Tart nomornya Diubah Ugal-ugalan Di jalan Dan ada yang Sesuai di judul Berita bersantik Ada yang Tidak pakai Helm Sudah jelas Biasanya Kalau saya itu Pernah rental Mas Rental sepeda motor Itu 24 jam Di Bali Bukan Bukan di Bali Itu sudah Include Dua helm Mas Dua helm Dan dua jazz Kadang Itu tergantung Dari Musimnya Dan Ngomong-ngomong Tentang berita ini Saya teringat Video Bule yang Tiduran di jalan Yang LMP Dilindas Dilindas Oleh warga lokal Itu Ngapain aja Itu Itulah yang Ya mungkin Gubernur Bali Normal day in Bali Ya mungkin Itulah yang Apa ya Kayak Gubernur ini Membuat keputusan Seperti itu Demi kenyamanan Bersama Tentu Warga lokal Iya Tentu Warga lokal Saya Mungkin Saya sih Lebih kasihan Ke turis Yang Bener-bener Liburan Disana Sudah Mau Sudah Niat Beli Tiket Untuk Liburan Di Bali Tiket Ya Wisata 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 Nginap 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 Enggak 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 Tapi kayak Artis luar Kan waktu itu Juga Sering nonton Sering nonton Sering konser Ada konser Di Bali Alan Walker Mas Daji pernah di Bali Mungkin Mungkin Para turis Yang bener-bener Mau berlibur Dan mungkin Mau nonton Konsernya Alan Walker Kasian Dengan Keputusan Seperti itu Dimana Mereka Sudah Dilarang Sewa Sudah Motor Mas Daji Antar Jemput Kan Eman-eman Sudah Beli Tiket Yang Pasti Harganya Mahal Mas Daji Yang Menurut Saya Mungkin Nonton Konser Alan Walker Ekspektasinya Itu Wah Keren banget Gitu Konsernya Sudah Sudah Jelas Tapi Sayangnya Ada Yang nonton Konser Gak sesuai Ekspektasi Kenapa Tapi Bukan Alan Walker Mas Daji Dari Beberapa hari Kan Sudah Jelas Berita Tentang Blackpink Yang Keluh Netizen Netizen Keluh Netizen Di konser Blackpink Beli Tiket Platinum Tak Dapat Kursi Gak Dapat Kursi Platinum Gak Dapat Kursi Mas Najib Platinum Itu Platinum Sudah Paling Mahal Itu 3 Juta Lebih Mas 3 Juta Lebih Bukan Gak Dapat Tiket Gak Dapat Kursi Oh Memang Gak Ada Kursinya Kursi Efektif Itu Mungkin 3 Juta Itu Include Kursi Camp Yang Harus Mungkin Bawa Sendiri Dari Rumah Dan Kabarnya Berita Yang Kita Dapatkan Ini Seorang Pria Yang Membeli Tiket Platinum Tidak Dapat Kursi Itu Duduknya Di Apa Namanya Di Pagar Pembatas Bagian Depan Mana Haji Suka Korea Jadi Gini Saya Tidak Suka Korea Itu Apa Namanya Kaya Apa Yang Jumoh BTS Dan Lain Lain Berarti Goi Band Boi Band Itu Saya Gak Suka Dan Pokoknya Drama Drama Itu Gak Terlalu Suka Gak Terlalu Mengikuti Gak Pas Gak Suka Suka Banyak Normal Biasa 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 Setelah Kpop Siap Siap Jadi Setelah Dua Hari FYP Tiktok Saya Tentang Blackpink Saya Lebih Tiba Tiba Mendadak Mendadak Suka Blackpink Bentunya Mendadak Suka Mas Naji Tahu Singkatan Kepop Apa Apa Singkatan Kepop Kanya K Apa K K K K K K Tidak Tidak Itu Bercanda Cuma Jokes Saya Suka Kepo Saya Blink Tapi Blink 182 Mas Naji Tidak Tahu 182 Dia Tidak Blink The real Blink Tidak 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 Perkursi Jadi Mas Mas Ini Nonton Apa Jadinya Mas Nanti Mas Nonton Kaki Kaki Orang Sudah Itu Dan Apa Yang Yang Jelas Itu Cuma Duduk Dan Mas Yang Tidak Dapat Tiket Tidak Dapat Tiket Tidak Dapat Kursi Ini Bergantian Dengan Blink Yang Lain Itu Duduk Di Bagian Pagannya Kasian Lain Memang Blink Ini Sangat Sangat Apa Itu Tolong Menolong Bantu Membantu Kasian Sangat Respect Dan Saya Lebih Kagum Lagi Respect Banget Saya Ini Penggemar Ya Bisa Dibilang Penggemar Sepak Bola Kenapa Kenapa Dari Dua Hari Kemarin Blackpink Yang Konser Itu Penonton Di Lapangan Sepak GBK Itu Full Di Kursi Itu Juga Full Itu Dua Hari Dua Hari Full Di Sepak Bola Tidak Pernah Ada Adanya Sekali Ada Terdapat Full Di Lapangan Full Di Bagian Kursi Full Ada Gas Air Mata Yang Memakan Korban Sebenar Berapa Mas Lupa Mas Halo Oke Sampai jumpa Di Baca Berita Selanjutnya Bye Bye Bye